Kau dengar yang mereka nyanyikan? Iya, Tuan. Puji-pujian. Buka telinga. Mereka memuji Daud dengan puluhan ribu dan aku hanya ribuan. Dan setelah ini mereka akan menjadikannya raja. Halo kakak-kakak. Kembali lagi di tutorial Sekolah Minggu Superbook. Nah, tadi kita sudah melihatkan bagaimana kekhawatiran menimbulkan iri hati. Dan iri hati bisa memberikan kerugian bagi diri kita sendiri. Jadi kali ini kita akan mengajarkan anak-anak untuk memberikan kekhawatiran kepada Tuhan agar tidak menjadi iri hati. Nama permainan kita kali ini adalah memberi kepada Tuhan. Tapi jangan lupa untuk like dan subscribe dulu YouTube channel di Superbook Indonesia. Atau juga jangan lupa untuk klik tombol lonceng biar dapat notifikasi kalau ada video-video baru dari kita kakak-kakak. Yang kakak butuhkan adalah pola tanda Tuhan. Kemudian apa kak? Kemudian kita menyediakan juga tusuk gigi. Ada tusuk gigi. Terus? Setelah itu kapas yang sudah dibentuk menyerupai bola. Kapas yang sudah dibentuk menyerupai bola. Dan juga piring kertas. Dan wadah untuk meletakkan bola kapas. Selanjutnya apa kak? Kemudian kak pola tanda Tuhan kita tempel di wadah tempat meletakkan bola kapas. Nah mau tolong cara bermainnya? Ini dia. Cara bermainnya seperti ini. Pertama bagi anak menjadi dua kelompok. Beri jarak 3 sampai 5 meter antara barisan dengan wadah Tuhan. Kemudian anak paling depan akan mengambil tiga buah bola kapas menggunakan tusuk gigi. Kemudian diletakkan di piring kertas. Kemudian mereka berjalan menuju wadah bertuliskan Tuhan. Membawanya juga gak biasa. Karena kakinya harus diseret. Setelah diletakkan anak kembali ke barisan dengan melompat. Kemudian pemain berikutnya melakukan hal yang sama. Nah kelompok pertama yang seluruh pemainnya sudah meletakkan kapas ke wadah. Itulah pemenangnya. Nah dari permainan tadi anak-anak bisa diajarkan untuk memberikan kekhawatirannya kepada Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari tidaklah sulit kok untuk melakukannya. Kita bisa berdoa dan percaya bahwa kita akan diberikan damai sejahtera oleh Tuhan. Oh iya Kak, jangan juga lupa untuk like dan follow akun-akun sosial media dari Superbook Indonesia. Biar dapat update-update terhadap kita semua. Tuhan berkati. Bye. Bye.